Kamu tentu sering mendengar kalimat penyesalan selalu datang terlambat. Hal ini cocok untuk menggambarkan klub yang menjual pemainnya, namun mereka tampil bagus di klub yang baru. Cetak gol akan mengulas sejumlah pemain tersebut sebagai berikut. Manchester United Cristiano Ronaldo Waktu tahun 2008, Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Soalnya dia habis bawa Manchester United juara Premier League dan Champions League. Gak cuman itu, gacornya Ronaldo dalam squad Sir Alex Ferguson bikin Premier League jadi lebih rame. Tapi sayang perbedaan yang mantap itu gak berlangsung lama. Kalau dihitung-hitung, sejak booming di tahun 2006, masa indah Ronaldo berseragam setan merah cuma berlangsung 3 tahun. Punya skill ngeri bikin Real Madrid kepincut buat boyong striker Portugal yang satu ini. Gak main-main, El Real nyodorin uang transfer hampir 100 juta euro. Untuk sekarang aja, transfer sebesar itu masih tergolong besar, apalagi untuk ukuran 11 tahun yang lalu. Walaupun sudah berjuang sebisa mungkin buat nahan Ronaldo, Manchester United harus ikhlas melepasnya. Habis itu, Ronaldo malah bikin sejarah besar di Santiago Bernebu. Sampai sekarang, fans MU masih sering nyanyikan Chen Cristiano Ronaldo di Old Trafford. David Beckham Pada era 1990-an sampai awal 2000-an, David Beckham adalah salah satu pemain kesayangan fans Manchester United. Bersama Peter Smeichel, Dennis Irwin, Ryan Giggs, Roy Keane, hingga Eric Cantona, Beckham ngantar setan merah ke puncak kemasannya. Tapi sayang di musim 2002-2003, Beckham dan Sir Alec Ferguson marahan. Kabarnya, Sir Alec sampai lempar sepatu ke muka Beckham dan kena playfish-nya. Hal ini membuat Beckham minggat ke Real Madrid. Habis ditinggal Beckham, Manchester United sulit untuk cari penggantinya di posisi sayap kanan. Alex Ferguson harus nunggu 3 tahun sampai Cristiano Ronaldo datang dengan potensinya yang luar biasa. Romeo Lukaku Di musim 2017-2018, Romeo Lukaku mulai berseragam Manchester United dan langsung nyetak 27 gol. Gak salah kalau penonton Old Trafford berharap lebih di musim berikutnya. Tapi sayang, performa Lukaku malah menurun. Hal ini disebabkan dari sejumlah faktor termasuk internal tim yang goyang, kondisi fisik yang gak ideal, sampai pelatih Jose Mourinho yang dipecat. Akhirnya, waktu musim panas 2017, Lukaku dilepas ke Inter Milan. Beli 84 juta euro, dijual cuma 74 juta euro. Merumput ke Giuseppe Meazza, ternyata Lukaku gacor lagi. Ia langsung tancap gas dengan nyetak 34 gol dalam musim pertamanya. Sebuah catatan gol yang gak pernah diraih oleh Marcus Rashford ataupun Antonio Martial. Chelsea Mohamed Salah Waktu masih main di FC Basel, Mohamed Salah nyuri perhatian Jose Mourinho. Tahun 2014, latihan asal Portugal ini sudah lihat potensi Salah. Dimasukkanlah Salah ke Chelsea. Selama di Stamford Bridge, Salah biasa-biasa aja. Mourinho dianggap Salah mendatangkan Salah. Dia malah dipinjamkan ke Fiorentina dan gak pernah pulang lagi. Setelah dari Fiorentina, pemain asal Mesir ini dipinjamkan lagi ke AS Roma. Terus dipermanenkan sama klub ibu kota Italia itu. Pada akhirnya, Salah dibeli Liverpool dan kembali ke Premier League. Liverpool bikin keputusan benar mendatangkan Salah. Merumput di Anfield, Salah jadi pemain kunci yang bikin The Reds sukses dalam beberapa tahun terakhir. Chelsea ternyata Salah karena pernah menjual Salah. Waktu musim dingin 2012, Kevin De Bruyne dibeli Chelsea dari Geng. Padatnya lini pemain Chelsea membuat Kevin De Bruyne lebih sering untuk dipinjamkan. Dia sempat dipinjamkan kembali ke Geng dan ke Werder Bremen. Setelahnya, De Bruyne pulang ke Stamford Bridge dan cuma dimainkan selama setengah musim. Habis itu, dia malah dijual ke Wolfsburg seharga 22 juta euro. Sekarang, De Bruyne memperkuat Manchester City dan jadi salah satu gelandang terbaik di Premier League. Ratingnya juga salah satu yang paling tinggi di game PES 2021. Barcelona Neymar Pada tahun 2013, Neymar terbang dari Brazil ke Spanyol untuk memperkuat Barcelona. Dia viral karena gocekannya selama di Santos. Gak nunggu lama, Neymar langsung tampil mantap menemani Lionel Messi di lini depan. Di musim 2014-2015, Neymar bantu Barcelona meraih treble winner. Empat musim di Camp Nou, Neymar sudah main 186 kali dan nyetak 108 gol. Ambil buas dalam trio MSN bersama Messi dan Suarez, pada tahun 2017 Neymar pindah klub lagi. Dia ke Perancis buat main di Paris Saint-Germain. Neymar menyandang gelar pemain termahal dunia dengan nilai transfer 222 juta euro atau kalau dirupiahkan jadi 3,9 triliun rupiah. Tapi sayang, sejak Neymar pindah, Barcelona kesulitan dalam mencari penggantinya. Samuel Eto'o Tahun 2004, Samuel Eto'o diboyong Barcelona dari RCD Mallorca. Salah satu prestasi terbaiknya membawa Barcelona meraih treble winner di musim 2008-2009. Di musim yang sama, Eto'o justru dilepas ke Inter Milan dan dibarter dengan Zlatan Ibrahimovic di Inter Milan. Setelah sukaran, Ibrahimovic malah tampil biasa-biasa saja. Pemain swedia ini cuma main 46 kali dan nyetak 22 gol. Terus dia marah-marah ke pelatihnya saat itu Pep Guardiola. Sebaliknya, Eto'o justru bersinar di Inter Milan. Dia langsung rebut treble winner dengan menjuarai Serie A, Supercopa, dan Champions League. Tiago Alcantara Tiago Alcantara adalah pemain murni Akademi Lama Sia milik Barcelona. Waktu tahun 2011, Alcantara nemu squad utama tapi cuma dimainkan sebanyak dua kali. Di tahun 2013, Alcantara pergi ke Bayern München dan dikasih lebih banyak menit bermain. Memperkuat di Roten, Alcantara menjelma menjadi salah satu playmaker yang terbaik di dunia. Di musim 2019-2020, Alcantara nyambat gelar treble winner di Bayern München. Pada babak perempat final Liga Champions, Alcantara juga tergabung dengan squad di Roten yang membantai Barcelona dengan skor telak 8-2. Real Madrid Theo Hernandez Theo Hernandez diboyong ke Real Madrid dari Atletico Madrid di tahun 2017. Pemain ini sebenarnya bagus, tapi lini pemain El Real sudah padat. Hernandez kesulitan dalam menembus squad utama. Satu musim setelah dibeli, dia dipinjamkan ke Real Sociedad. Terus pada musim panas 2019 kemarin, Hernandez resmi direkrut oleh AC Milan. Main bersama Irosoneri, Hernandez langsung tampil gacor. Di musim ini, Hernandez sudah tampil tujuh laga dan nyumbang satu gol dan satu asis. James Rodriguez Sejak didatangkan dari AS Monaco pada musim panas 2014, James Rodriguez gagal adaptasi di Real Madrid. Pada akhirnya, pemain Colombia ini pindah ke Everton. Ditangani oleh pelatih favoritnya Carlo Ancelotti. Bermain dengan The Topis, James langsung unjuk kebolehan. Di Premier League musim ini, dia sudah tampil tujuh kali dengan nyetak tiga gol dan tiga asis. Beredar kabar kalau pelatih Real Madrid saat ini, Zinedine Zidane, ditegur langsung oleh presiden klub. Zidane juga disebut tidak becus karena gagal memoles James Rodriguez. Sejumlah kasus di atas mengajarkan kalau sebagai klub harus bersabar dalam menangani pemain. Meskipun gagal tampil hebat dalam satu musim, tidak mustahil pemain tersebut akan menjadi monster di musim berikutnya.